Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam Anizam Medan Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah Hari ini kita akan mengulang kembali materi kita tentang gaya kolom Jadi yang akan kita ulang kembali disini tentang Contoh soal atau soal pengayaan yang berhubungan dengan gaya kolom Dimana kita mencari resultan gaya pada bentuk gaya kolom yang berbentuk segitiga Nah nanti kita juga akan bahas pengayaan soal tentang dimana mencari letak titik muatan Jika gaya resultannya sama dengan 0 Nah disini kita mulai soal yang pertama Dibilang 3 partikel bermuatan listrik masing-masing Ki 1 25 mikrokolom Ki 2 min 9 mikrokolom Dan Ki 3 min 16 mikrokolom Berada dalam posisi seperti gambar berikut Ini gambarnya Nah yang ditanya tentukan gaya pada A muatan Ki 2 dan B muatan Ki 3 Maka berarti kita gambar Vektor gaya dari Gambar disini untuk pada muatan Ki 2 dan pada muatan Ki 3 Kita anggap jika dia yang berwarna merah Maka berarti resultan gaya pada muatan Ki 2 Maka kita gambar Jadi antara muatan Ki 1 dan Ki 2 Dia kan berlawanan jenis Maka berarti faktor gaya akan saling tarik menarik Maka berarti ke arah sini dia Maka ini kita sebut F 2 1 Nah sedangkan antara Ki 2 dan Ki 3 Itu dia sama jenis Maka akan saling tolak menolak Maka ke arah sini faktornya Maka F 2 1 2 3 Jadi yang harus kalian perhatikan Dalam menjawab soal untuk bentuk resultan gaya nya Berbentuk segi 3 Maka kalian harus perhatikan dulu Faktor resultan gaya nya Nah Kemudian jika yang warna biru Ini berarti dia untuk yang Pada muatan Ki 3 Berarti yang pertama Antara Ki 1 dan Ki 3 Dia berlawanan jenis Maka akan saling tarik menarik Maka berarti ke arah sini Kenapa ke arah sini Karena nanti disini juga akan ketemu Itu dia tarik menarik Nah berarti ini menjadi F 3 1 Kemudian antara Ki 2 dan Ki 3 kan tadi Sama jenis Maka akan saling tolak menolak Maka ke arah sinilah dia F 3 2 nya Oke jadi tolak menolak disini ya Jadi saling pergi Jadi kalau tarik menarik Resultan gaya nya akan masuk Atau menuju ke arah Kinya Dan jika dia tolak menolak Maka dia akan pergi dari muatannya Itu dia Jadi yang harus kalian selesaikan pertama Dalam resultan gaya Jika berbentuk segitiga Kalian harus menggambarkan Faktor resultannya terlebih dahulu Nah Untuk bentuk sudutnya Jadi disini Karena ini berbentuk siku-siku Maka berarti sudutnya menjadi 90 derjat Sedangkan disini Kita tarik garisnya Kan disini 30 Kalau siku-siku berarti disini menjadi 60 Dan disini siku-siku 90 Maka teta yang disini kita anggap teta 3 ya Karena pada muatan ketiga Itu berarti menjadi 90 ditambah 60 Sama dengan 150 derjat Itu untuk menentukan sudutnya Nah Disini kita ketahui Kita buat Disini Diketahui disini Nah Untuk Ki 1 katanya 25 mikrokolom Kemudian untuk Ki 2 itu ada 9 mikrokolom Ini berarti 25 kali 10 pangkat mit 6 Ini berarti 9 kali 10 pangkat mit 6 kolom Nah Untuk Ki 3 nya itu katanya ada 16 mikrokolom Berarti 16 kali 10 pangkat mit 6 kolom Kemudian R12 Itu disini 0,3 R12 0,3 meter Kita ubah jadi 3 kali 10 pangkat mit 1 meter Kemudian R23 Sama dengan 0,4 meter Kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat mit 1 meter Maka berarti R13 Itu berarti kalau kita buat dalam Pitagoras Biasanya kalau 3 dan 4 maka pasangannya adalah 5 Berarti ini 0,5 meter Menjadi 5 kali 10 pangkat mit 1 meter Nah Yang ditanya itu adalah F2 dan F3 Oke Kita mulai jawab disini Sebelum kita cari F2 dan F3 nya Untuk mempermudah kita cari dulu besar resultannya Jadi kita cari resultan yang nilainya sama besar Ingat Jika F23 maka besarnya sama dengan F32 Maka kita selesaikan itu terlebih dahulu F23 sama dengan F32 Sama dengan K kali G3 kali G2 per R23 kuadrat Nah berarti masukkan K nya kan ketetapan Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Dikali G3 16 dan G2 9 Berarti dikali 16 kali 10 pangkat mit 6 Dikali 9 kali 10 pangkat mit 6 Nah per R23 Nah per R23 4 kali 10 pangkat mit 1 Dikwadratkan Kita masuk Jadi ini kan 4 kuadrat Kan 16 Atau kita tulis boleh Oke 9 kali 10 Dia gini 9 kali 16 dikali 9 Dikali 10 9 kurang 6 3 3 kurang 6 3 tambah mit 6 Berarti 10 pangkat mit 3 Per 4 kuadrat berarti 16 kali 10 pangkat mit 2 Nah 16 bisa kita corek ya Maka berarti menjadi 9 kali 9 8 1 kali 10 pangkat Min 2 naik ke atas Maka pangkatnya menjadi positif Berarti min 3 ditambah 2 Berarti jadinya min 1 Newton Itu untuk F23 dan F32 Kemudian yang harus kita cari adalah F21 Maka kita masukkan F21 sama dengan berarti K Jadi kuncinya disini ya Kinya Berarti kalau 21 Berarti K2 K1 Kalau F disini 32 Berarti K3 dan K2 Kalau 23 berarti K2 dan K3 Karena nilainya sama Maka kita buat nilai F23 dan F32 sama Per R12 kuadrat Nah sama dengan kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 Dikali K2 kan 9 Kali 10 pangkat mit 6 Ki 1 nya 25 Kali 10 pangkat mit 6 Per R12 3 kali 10 pangkat mit 1 Nah disini juga sama berarti Ini kan 3 kuadrat nanti Kita buat aja 9 kali 9 Dikali 25 Dikali ini sama Berarti 10 pangkat Min 3 Per 3 kuadrat 9 Kali 10 pangkat mit 9 Eh disini pangkat Min 2 Maka berarti 9 Maka berarti 9 bisa kita hapuskan Maka 9 kali 25 Itu sama dengan 225 kali 10 pangkat min 1 N Nah kita lanjut Untuk F yang belum berarti F31 F31 sama dengan K kali Ki 3 kali Ki 1 Per R13 kuadrat Nah bisa kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 Dikali Ki 3 nya 16 Ki 1 nya 25 16 ya tadi Ki 3 nya 16 Kali 10 pangkat mit 6 Dikali 25 Kali 10 pangkat mit 6 Per R13 nya adalah 0,5 Atau 5 kali 10 pangkat mit 1 Kuadrat Nah disini kan 5 kuadrat Berarti 25 Bisa kita coret ya Kemudian 9 kali 16 Berarti ini adalah 144 kali 10 pangkat mit 1 newton Sama ya disini Nanti dengan 10 pangkatnya Maka berarti kita udah dapet Semua resultan gayanya Atau faktor dari gayanya F23 udah dapet Kemudian F21 juga sudah dapet disini Kemudian F31 Atau kita tulis disini Ini F23 sama dengan F32 Disini F21 Dan disini F31 Nah F23 udah dapet F21 juga sudah Kemudian F32 juga sudah Dan F31 sudah Berarti kita tinggal menentukan resultan gayanya Nah kita mulai jawab ya Untuk yang A nya disini Karena bentuknya itu Bentuknya ingat Kalau resultan gaya Jika dua buah faktor Saling tegak lurus Maka berarti rumusnya menjadi Pitagoras Maka kita buat F21 sama dengan akar dari F21 kuadrat Tambah F23 kuadrat Kita masukkan angkanya F21 itu kan dia 225 225 kali 10 pangkat min 1 kuadrat Ditambah F23 81 81 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat Sama dengan Nah 225 itu sama dengan 5625 kali 10 pangkat min 2 Ditambah 81 kuadrat Itu 65 61 kali 10 pangkat min 2 Oke Maka kita jumlahkan Jadinya 5 tambah 1 6 2 tambah 6 8 6 tambah 5 11 Naik 1 kemari 6 tambah 1 tambah 6 7 Berarti tambah 0 7 Berarti 57.186 Dikali 10 pangkat min 2 Ini sama dengan Bisa kita buat Hasilnya itu adalah 239 239 kali Koma Koma 14 Kali 10 pangkat min 1 Atau Bisa kita bulatkan ya Berarti F2 itu Jadinya 239 kali 10 pangkat min 1 Atau 23,9 Newton Nah ini untuk yang A Nah kita lanjut ya Berarti kita jawab Yang B F3 nya F3 itu Berarti akar dari F31 kuadrat Tambah F32 kuadrat Tambah F32 kali F31 Kali F32 Kos Teta Nah Kemudian kita masukkan Nilainya F31 itu adalah 144 144 kali 10 pangkat min 1 Kuadrat Tambah F32 F32 8 F31 Kali 10 pangkat min 1 Kuadrat Tambah 2 Kali F31 Kali 10 pangkat min 1 Kali 8 1 Kali 10 pangkat min 1 Kos 150 Yang disini ya Ini Kos 150 jadi kita masukkan 144 kuadrat itu kan berarti 20.736 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 81 tadi 6.561 dikali 10 pangkat min 2 ditambah ini dulu kita kalikan 144 dikali 81 itu 111.664 dikali 2 dikali kos 150 kos 150 itu sama dengan min sin 60 berarti sin 60 adalah setengah akar 3 berarti min setengah akar 3 nah kita masukkan berarti setengah dikali 2 kan habis berarti tinggal min kali plus nanti ya ini kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini menjadi 27.297 dikali 10 pangkat min 2 plus kali min berarti kurang nah akar 3 ini kan sama dengan 1,7 kalau kita desimalkan berarti 1,7 dikali 11.664 itu sama dengan 19.828 19.828 x 10 pangkat min 2 nah disini lupa ya ibu buat kali 10 pangkat min 2 karena disini min 1 tambah min 1 berarti pangkat min 2 nah sama dengan ini kita kurangkan maka kita dapat akar 7468 kali 10 pangkat min 1 atau 8,64 kali 64 Newton nah ini untuk jawabannya jadi untuk F2 nya kita dapat 23,9 Newton dan F3 nya kita dapat 8,64 Newton kita lanjut soal yang kedua disini soal yang kedua yang berhubungan dimana kita menentukan letak titik dari suatu muatan jika besar resultan gaya yang terjadi pada titik itu sama dengan 0 nah soalnya seperti ini yang kedua terdapat 3 muatan Ki1, Ki2 dan Ki3 yang berada pada satu garis dengan Ki1 Ki2 berada diantara Ki1 dan Ki3 berarti bisa kita buat gini disini kita anggap Ki1 disini Ki3 yang kapalnya di tengah itu adalah Ki2 nah karena disini dia bilang dengan Ki2 berada diantara Ki1 dan Ki3 itu soalnya jarak antara Ki1 dan Ki2 adalah A berarti ini kita buat disini jaraknya A nah sedangkan jarak antara Ki2 dan Ki3 adalah 0,5 oke ini jaraknya muatan Ki1 dan Ki2 masing-masing berarti muatan Ki1 itu adalah 10 mikrokolom dan Ki2 itu adalah 20 disini 20 mikrokolom nah agar gaya kolom yang dialami Ki2 sama dengan 0 maka besar muatan Ki3 adalah berapa berarti disini kita buat bentuk faktor gayanya berarti antara Ki1 dan Ki2 kan dia sejenis maka akan tolak-menolak berarti dia arahnya ke arah sini F F21 kemudian antara Ki2 dan Ki3 itu juga sejenis maka akan tolak-menolak berarti ke arah sini F 32 nah ingat rumusnya kita langsung jawab ya berarti rumusnya kan ingat kalau dia sama dengan 0 maka bisa langsung kita tulis F32 sama dengan F F23 atau F32 sama ya disini kita buat F23 F21 sama maka berarti K kali Ki2 kali Ki3 per R1 R23 kuadrat sama dengan K kali Ki2 kali Ki1 per R12 kuadrat tapi bisa kalian langsung pakai rumus cepatnya kalian cukup melihat disini 2 dan 2 sama berarti langsung aja Ki3 karena yang berbeda 3 per jarak 2 3 nya kuadrat sama dengan disini berarti 1 yang berbeda maka Ki1 per R21 kuadrat nah kenapa bisa disitu rumus cepatnya seperti ini karena kan ini nanti langsung mati nah jadi kalian cukup lihat kata kuncinya yang berbeda disini karena ini sama-sama dengan 2 maka berarti disini Ki3 disini Ki1 nah kita langsung masukkan Ki3 nya kan yang ditanya maka Ki3 per R23 itu adalah 0,5A sama dengan Ki1 nya itu 10 mikrokolom 10 mikrokolom per R21 nya itu adalah A berarti A kuadrat maka kita tinggal kalikan silang atau disini belum kita kuadratkan maka kita buat disini Ki3 sama dengan dikali A kuadrat sama dengan 0,5 kuadrat itu 0,25 dikali A kuadrat kali 10 mikrokolom nah A kuadratnya kan sama maka bisa kita corotkan disini sehingga kita dapat Ki3 sama dengan 0,25 dikali 10 berarti 2,5 mikrokolom maka kita dapat Ki3 nya berarti 2,5 mikrokolom nah kita lanjut soal yang ketiga di soal yang ketiga dibilang masih berhubungan dengan soal yang kedua berarti 2 buah partikel A dan B atau KiA dan KiB masing-masing bermuatan listrik 20 mikrokolom dan 45 mikrokolom terpisah oleh jarak 15 cm jika C adalah titik yang terletak diantara A dan B jadi katanya KiC itu diantara KiA dan KiB sedemikian sehingga gaya di C atau FC sama dengan 0 katanya maka letak titik C atau KiC dari partikel A adalah berarti A ke C berapa katanya kita buat gambarnya karena semua positif kita buat plus KiA yang di tengah itu adalah KiC KiC dan yang di ujung adalah KiB nah jarak A ke B itu katanya 15 cm nah kemudian KiA katanya disitu 20 mikrokolom dan KiB nya itu adalah disini 45 mikrokolom nah kemudian yang ditanyakan KiA ke C kita anggap ini nilainya X maka berarti KiC ke B kita anggap 15 kurang X nah kita mulai jawab yang ditanya adalah X ini berapa karena ditanya letak titik C KiC dari partikel A berarti jarak A ke C nah berarti kita bisa langsung masuk rumusnya dimana berarti kita gambar dulu faktornya antara A dan C dia sejenis maka berarti akan tolak menolak F C A kemudian antara KiC dan KiB itu juga sejenis maka akan tolak menolak berarti F C Maka bisa kita jawab F C B sama dengan F C A ingat konsep rumusnya karena disini yang sama C maka berarti ini menjadi KiB per RCB kuadrat sama dengan KiA per L AC atau R CA kuadrat sama KiB nya kan 45 mikrokolom per RCB nya itu adalah 15 kurang X kita kuadratkan sama dengan untuk KiB KiA nya itu 20 20 mikrokolom per AC nya adalah X kuadrat nah disini yang sama apa disini yang sama adalah mikrokolom maka bisa kita langsung hapus sehingga kita sambung disini karena disini ada kuadrat maka bisa kuadratnya kita hilangkan menjadi akar berarti akar 45 per 15 kurang X kuadrat sama dengan akar 20 per X kuadrat karena karena disini sudah akar kuadratnya hilang maka berarti sama dengan kita bisa buat akar 45 per 15 kurang X sama dengan akar 20 per X nah akar 45 ini kan sama dengan 9 kali 5 akar 9 berarti 3 berarti 3 akar 5 per 15 kurang X sama dengan 20 kan berarti 4 kali 5 akar 4 berarti 2 2 akar 5 per X kita coret akar 5 nya karena sama dan letak posisinya juga sama di atas tapi kalau akar 5 nya 1 di bawah maka itu gak berlaku sehingga kita kalikan silang tinggal 3X sama dengan 6 kali 5 2 kali 15 30 2 kali min 1 atau di kali X sama dengan 2X 2 pindah jadi tambah sehingga 3 tambah 2 5X sama dengan 30 kita dapatkan X sama dengan 30 per 5 sama dengan 6 cm nah ini dia jarak penyelesaian sekian video pembelajaran kita hari ini sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya jangan lupa like komen and share dan SMA Islamanizam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh